Bayi lahir setelah membeku sebagai embryo selama 24 tahun. 24 tahun sudah lama mebeku, tanya saja Emma. Emma Ryan Gibson lahir pada tanggal 25 November. Ia berasal dari sebuah embryo yang secara kriogenik dibekukan 24 tahun yang lalu. Embryo diciptakan untuk fertilisasi in vitro oleh pasangan anonim dan ditempatkan di penyimpanan kriogenik pada tanggal 14 Oktober 1992. Orang tua Emma, Tina dan Benjamin Gibson memilih adopsi embryo setelah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mempunyai anak. Gibson memilih Emma setelah melihat sekitar 300 profil donor yang mencantumkan informasi genetik dasar tentang orang tua biologis. Bicara tentang menjadi bayi yang dingin. Terima kasih telah menonton!